pesan dan energi kamu di hari ini orang yang membenci kamu pelan-pelan sudah mulai mendapatkan karma buruk halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading pesan dan energi kamu di hari ini orang yang membenci kamu pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya karma buruk nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di harapan teman-teman sudah ada satu dek kartu tarot dan langsung saja kita akan buka kartu seperti apa situasi yang terjadi di kartu yang pertama disini memang kalau bisa dikatakan pada posisi yang muncul saat ini ada beberapa kebingungan yang sedang dirasakan oleh beberapa orang yang memiliki koneksi yang kurang baik dengan kamu artinya dalam posisi saat ini pun juga mereka jujur sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi ada masalah inilah, ada masalah itulah dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya sehingga Pak untuk siapapun mereka yang membenci kamu saat ini jujur saja mereka juga mengalami beberapa keadaan yang sedang bingung dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga Pak dengan kebingungan yang mereka rasakan tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang kurang baik yang akan terjadi pada diri mereka secara personal dan kemudian juga kalau bisa dikatakan untuk siapapun mereka yang saat ini membenci kamu juga sedang mengalami beberapa karma yang kurang baik yang pertama memang dia dalam pekerjaannya saat ini jujur dia juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul ada masalah inilah ada masalah itulah dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang lainnya sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini dia pun juga sedang mengalami berbagai macam pressure dan juga mengalami berbagai macam tekanan-tekanan yang terjadi sehingga Pak dia pun juga merasa tidak nyaman di dalam posisi pekerjaannya tapi dia juga masih tidak memiliki niatan untuk resign atau keluar dari pekerjaannya karena apa? dia pun juga menyadari ada kondisi keuangan yang belum sempurna ada kondisi keuangan yang masih tertatih-tatih sehingga memang kalau bisa dikatakan dia pun juga masih mengupayakan untuk bertahan walaupun memang juga dalam kondisi yang mengalami terus berbagai macam perkara dan juga mengalami terus berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya memang kalau bisa dilihat dia pun juga sebentar lagi akan merasakan adanya kehancuran mereka sebentar lagi juga akan merasakan adanya beberapa keterpurukan yang akan terjadi yang paling terasa adalah dia pun juga akan mengalami posisi finansial yang bermasalah artinya apa? dalam kondisi finansial yang bermasalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh sehingga memang dalam kondisi yang kamu rasakan saat ini kamu akan bisa melihat secara langsung bagaimana dia akan mengalami beberapa kendala dan juga akan mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi dan kemudian juga dalam konteks yang lainnya kamu juga jangan terlalu khawatir gitu loh karena apa? walaupun kamu melihat secara langsung apa yang ada di dalam dirinya kamu juga gak usah khawatir itu akan nular ke kamu karena apa? ini adalah dua case yang berbeda sehingga apa? di satu sisi kamu juga akan melihat bagaimana dia akan menghadapi kehancuran dan juga di satu sisi kamu juga akan merasakan adanya kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan di sini kamu juga beruntung ini entah dikatakan sebagai keberuntungan atau tidak tapi yang jelas di sini kamu pun juga akan melihat secara langsung secara live bagaimana kehidupan mereka itu betul-betul mengalami perkara-perkara yang tidak baik betul-betul mengalami beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus sehingga memang kalau bisa dikatakan dia pun juga saat ini sedang terjebak dalam problem terjebak dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kalau bisa dikatakan dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul tidak nyaman dengan beberapa situasi yang sedang dia hadapi saat ini dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya kamu pun juga tidak perlu terlalu ada kekhawatiran tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan karena apa? kalau bisa dikatakan kamu pun juga pelan-pelan sudah mulai bisa untuk memulihkan segala situasi dan juga segala kondisi yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh dan kemudian apapun yang terjadi pada diri mereka mereka pun juga saat ini sedang terpancing emosinya mereka mudah tersinggung mereka mudah baper dan juga sebagainya karena apa? dalam kondisi yang terjadi saat ini mereka pun juga merasakan ada emosi yang betul-betul tidak terkendali nah ketika mereka merasakan ada beberapa emosi-emosi yang tidak terkendali kamu pun juga dalam kondisi yang memang saya rasa juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan permasalahan mereka sehingga kamu jaga jarak dengan mereka karena salah-salah kalau kamu tidak menjaga jarak dengan mereka kamu menjadi pelampiasan sehingga di sini kalau bisa dikatakan kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware harus bisa untuk lebih notice dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi dan mereka pun juga saat ini ketika dapat karma buruk mereka sedang mengupayakan untuk menyelesaikan sendirian dan mereka juga sebenarnya punya skala prioritas dan skala prioritas yang pertama yang berusaha untuk mereka selesaikan adalah masalah keuangan karena mereka juga sadar masalah keuangan betul-betul menjadi masalah pokok yang sedang diupayakan untuk diselesaikan karena dia pun juga menyadari ada beberapa hutang dan juga ada beberapa pinjaman di mana-mana yang harus segera diselesaikan sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini dia pun juga mencoba untuk bagaimana bisa menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin sehingga dengan situasi keuangan yang sudah mulai membaik dia percaya dia akan mampu untuk memperbaiki situasi-situasi yang baik yang akan terjadi di dalam posisi dia saat ini jadi memang dia punya prioritas untuk menyelesaikan masalah finansialnya terlebih dahulu dan kemudian di sisi yang lainnya memang diri mereka pun juga bermasalah secara rumah tangga artinya apa? di dalam rumah tangga pun juga mereka sedang mengalami problem sedang mengalami ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul ada masalah inilah ada masalah itulah dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini dia pun juga di dalam rumah tangganya sedang merasakan ada beberapa situasi yang tidak baik-baik saja sehingga dengan adanya situasi yang tidak baik-baik saja tentu dia pun juga sedang mengalami beberapa kendala-kendala yang sebenarnya dia pun juga sedang mengalami kesulitan untuk bagaimana menetralkan dan juga mencairkan suasana antara dia dan juga pasangannya jadi ya seperti ini karma buruk yang sedang dialami oleh orang yang membenci kamu pada energi hari ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman siapapun itu yang beruntung untuk menemukan video ini selamat menikmati